Halo selamat pagi teman-teman semuanya sahabatku ya yang hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya jadi saya mau update aja nih ya teman-teman untuk pembangunan renovasi rumah menjadi dua lantai jadi ini hari yang ke-25 ya pemasangan bondek jadi untuk bondeknya ini udah dibeli untuk berapa lembar ya kalau gak salah kemarin sekitar 4 lembar bondek untuk pemasangan di atas kamar ya jadi yang sebelah kiri ini sudah mulai kita pasang untuk bondeknya karena memang kemarin bagesting sorry kemarin sloofnya udah kita pasang ya kayak seperti ini nih tuh sudah kita pasang jadi langsung kita tanamkan atau kita pasang bondeknya di atas kamar gitu ya teman-teman nah ini penampakannya seperti ini pemasangan bondek ini butuh satu harian ya satu hari kurang sebenarnya sih ya untuk pemasangannya dan ini mas Jemi lagi ngangkat apa nih oh ini kayaknya ngangkat untuk gitu ya untuk dudukan ya jadi prosesnya masih berlanjut dan yang sebelah kanan teman-teman ini yang tadinya masih ada gentengnya hari ini hari ke-25 atau 24 ya ini sudah mulai kita copotin genteng-gentengnya jadi sudah tidak ada genteng ya di atasnya dan ini proses pemasangan sloof sloof gantung maupun untuk fondasi cakar ayam yang nantinya posisinya ada di belakang maupun di tengah gitu ya nah ini teman-teman ya proses pemasangannya untuk bagesting atau sloof yang ada di ruang tengah gitu kalau yang sebelah kiri itu sudah ada ya itu dia kalau kita lihat dari atas untuk bondeknya nah ini penampakan dari bawah jadi ruangan tamu ini udah kebongkar semua genteng-genteng sudah dicopot ya itu butuh kemarin satu hari setengah ya untuk pemasangannya untuk bondeknya ini masih belum ada warmesnya jadi masih bondek dulu ya pemasangannya sambil nunggu kering ya untuk sloof yang ada di sini nih jadi sebagian sudah ada sudah ada sloofnya yang di apa di cor ya termasuk di belakang sana tuh itu sudah jadi kalau sloofnya sudah di cor tinggal kita pasang bondeknya gitu ya teman-teman ini kebetulan lagi ada acara apa nih oh ternyata itu ya pesawat tempur dari Halim Perdana Kusuma karena memang posisi rumah ini tidak jauh dari Halim Perdana Kusuma oke kita lanjut ya teman-teman setelah pemasangan bondek ini nanti kita akan pasang lagi yaitu bondek yang disebelah kanannya jadi sebelah kiri selesai kita pasang yang sebelah kanan mudah-mudahan sih dalam 2 hari ke depan ini sloofnya sudah selesai dipasang nih nah seperti ini ya teman-teman untuk sloof-sloofnya itu sudah kita pasang dan kita bisa lihat nih besi-besinya yang kokoh ya ini menggunakan besi yang full jadi insyaallah kuat gitu ya nah ini bagesting-bagestingnya atau cetakan-cetakan untuk pembuatan sloof oh ya teman-teman ini hasil bongkarannya ya jadi nanti tidak kita buang puing-puingnya tetapi akan kita manfaatkan untuk meninggikan lantai jadi menghemat biaya juga ya teman-teman karena kalau kita buang puingnya itu butuh biaya lagi gitu yang lumayan besar ya hampir ya sekali buang itu 200 ribu jadi kalau misalnya 10 kali sudah hampir 2 jutaan ya mendingan kita manfaatkan oke ini penampakannya dari depan ya teman-teman untuk rumahnya jadi ini adalah besi untuk persiapan pemasangan sloofnya disini ada 2 sloof ya sloof yang 6 totalnya 6 dan juga yang ada yang 8 nah ini yang 8 ya jadi ada 8 besi ukuran 10 gitu ya ini tujuannya untuk sloof yang lumayan panjang itu dari belakang ke depan ya itu nanti menggunakan yang ukuran besi 8 mili totalnya ada 8 batang ya nah ini nanti saya hitung ya 1, 2, 3, 4 ya totalnya ada 8 ini diharapkan sih nanti tujuannya supaya lebih kuat ya teman-teman dan menggunakan besi yang 10 aja gitu untuk sloofnya ya oke lagi dibawa nih besinya untuk pemasangan sloof jadi gak semuanya sloof itu totalnya ada 8 ada juga yang 6 tergantung dari posisinya jadi nanti kondisinya adalah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan teman-teman oke ini dia ya untuk dudukan-dudukan posisi di wear masknya yang sudah dipasang eh sorry bondeknya karena wear masknya belum dipasang ya gitu belum dibeli juga gitu nah untuk yang bondek ini harganya kemarin 140 ribuan per meter gitu ya jadi harganya masih harga standar ya ini yang full ini harganya kalau kita bandingin sama tahun 2021 harganya sama ya teman-teman jadi kenaikannya itu di tahun 2022 ini tidak tinggi gitu oke teman-teman ini bondeknya sudah dipasang ya terus saya akan menunjukkan untuk sloofnya ini sloofnya besi 10 10 ulir jadi yang full ya nah ini kita bisa hitung totalnya yang untuk ini adalah 6 karena memang rentangannya tidak terlalu jauh kan disini ada 3 cakar ayam eh 2 cakar ayam ya di bawahnya dan ini lagi proses pengangkatan sloof yang totalnya ada 8 ya teman-teman ini karena kenapa 8 karena posisinya dia panjang dari belakang itu menuju ke depan perkiraan sekitar 4 meteran ya gitu teman-teman sebenarnya teknik untuk sloof besi sloof itu ada beberapa teknik sih ya ada yang rangkanya tuh 2 di atas ya 2 di bawah tengah-tengahnya tidak ada atau cukup 1 gitu ya nah saya menggunakan teknik yang biasa ya yang standar-standar aja yaitu seperti sloof ini ya kolom jadinya mirip seperti itu sebenarnya bisa juga sih kita menggunakan sloof yang metode baru ya yang atasnya lebih banyak gitu teman-teman oke ini lagi diproses pemasangan dipasin ya biar antara sloof ini ketemu gitu jadi posisinya akan lebih kuat gitu ya jadi di pondasi bawahnya sudah kuat antara lantai 1 dan 2 juga kuat karena nanti ini posisi sloof ini ini akan menopang lantai 2 nya gitu ya teman-teman jadi memang harus kuat dan hati-hati nah ini adalah besi kolomnya ukuran 10 mili totalnya ada 6 yang nanti akan dicor dan akan dilanjutkan dengan kolom yang keatasnya ya di lantai 2 nya nanti yang antara lantai 2 nya kita tetap menggunakan besi 10 cuma jumlahnya gak banyak cuma 4 gitu ya kalau yang di lantai 2 nya mungkin itu dulu ya teman-teman sharing-sharing saya untuk pemasangan bondek dan pemasangan sloof atau ini ya apa besi sloofnya yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua kita sharing-sharing aja dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati